Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM Ayo berinteraksi untuk pembangunan Tanah Laut Selamat pagi untuk para reken dengar Tuntung Pandang FM Dimana saja anda berada Terutama siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tanah Laut tentunya Kita bertemu kembali di program kita Yaitu Badatang Yaitu belajar dari Radio Tuntung Pandang Edisi hari ini Untuk kelas 8 Dan mata pelajarannya ilmu pengetahuan sosial Untuk materinya itu pelaku ekonomi Dan disini sudah ada beberapa bapak ibu guru yang hadir Untuk menemani kalian belajar di pagi menjelang siang hari ini Edisi hari ini Edisi hari ini 28 Januari 2021 Untuk kalian siswa-siswi di Kabupaten Tanah Laut Siaran kami ini bisa juga kalian ikuti di website-nya Di tpfm.anahulotcap.go.id Dan juga kami live Instagram At Radio Tuntung Pandang Dan jika kalian baru melihat dari siaran kami ini juga Bisa anda ikuti juga di Youtube-nya Radio Tuntung Pandang FM Yang 102,3 MHz Oke baik untuk di pagi hari ini Saya akan memperkenalkan para guru dan bapak ibu guru ya Yang pertama ada Bapak Trisusilo ya Ini ya Oke selamat pagi Bapak Selamat pagi Oke sehat Bapak hari ini Bapak Alhamdulillah sehat Oke Untuk tempat tanggal lahir beliau Damit 14 Agustus 1983 Riwet Pekerjaan Guru Riwet Pendidikan S1 Pendidikan Geografi ya Dan yang kedua Ada Ibu Paridah Dewi Sari SPD Assalamualaikum Ibu Selamat pagi Oke selamat pagi juga Untuk tempat tanggal lahir beliau Pelihari 5 Desember 1974 Riwet Pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi ya Oke Dan nomor tiga ada Ibu Eva Kristiana Selamat pagi Ibu Selamat pagi Oke Untuk tempat tanggal lahir beliau Samarinda 16 Februari 1976 Riwet Pekerjaan Guru Riwet Pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi Unlam Dan yang terakhir ada Ibu Latifah Mayasari Selamat pagi juga Ibu Selamat pagi Iya selamat pagi Dan tempat tanggal lahir beliau Banjarmasin 16 Desember 1985 Riwet Pekerjaan UPTD SMPN 3 Takisung Dan Riwet Pendidikan S1 Pendidikan Sejarah Ini Ibu ya Iya sejarah Oke Nah untuk pertama ini mungkin Siapa nih yang jadi khasnya Ibu Eh apa ya Ibu ya Oke silahkan Ibu Langsung saja Terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Para pendengar radio Tuntung Pandang 102,3 MHz pada pagi hari yang agak mendung ini Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar Kami dari tim MGMP IPS Kabupaten Tanah Laut Tikat SMP dan Sanawiyah Hari ini kami ingin menyampaikan dengan materi pelaku ekonomi untuk kelas 8 Bagi anak-anak boleh nih disiapkan dulu buku-bukunya yang relevan dengan materi kita pada pagi hari ini Jadi meskipun kita masih belajar di rumah Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar Ucapan kami juga terima kasih kepada jenis pendidikan dan diskomenfo untuk acara ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan sekarang Untuk sahabat pelajar Meskipun tetap masih belajar di rumah Kita tidak akan lupa dengan pesan Ibu yaitu tetap dengan 3M Yaitu mencuci tangan Menjaga jarak dan menggunakan masker tentunya Jadi kalau tidak terlalu penting-penting sekali mending di rumah saja Untuk kesempatan pagi ini Yaitu Keunggulan keterbatasan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan penawaran dan teknologi Yaitu dengan yang pertama itu tentang pengertian dari pelaku ekonomi Dan peran pelaku ekonomi yang masing-masing nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sini Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Ibu Latifah untuk menyampaikannya Silahkan Ibu Terima kasih atas waktunya Ibu Eva Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian dan juga para pendengar Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya Dengan pembelajaran kita secara daring Melalui program Badatang Apa? Badatang yaitu belajar dari Radio Tuntung Pandang Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Tadi juga jangan lupa katanya Untuk selalu menjaga protokol kesehatan Kalau tidak bisa lebih baik kalian di rumah saja Dan mari kita bersama-sama mendoakan ya Mari kita bersama-sama mendoakan agar musibah yang melanda kalser Dan daerah kita khususnya yaitu banjir dan juga tanah longsor Semoga lekas berlalu dan banjir juga lekas surut Sehingga kita dapat menjalankan kehidupan sehari-hari seperti biasa Nah ini kaitannya juga Kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari Itu pasti berkaitan dengan kegiatan ekonomi Ibu ingatkan sekali lagi Apa itu kegiatan ekonomi? Itu ada tiga ya anak-anak ya Ada konsumsi, produksi, dan distribusi Masih ingat ya Konsumsi, distribusi, dan produksi Nah yang melakukan kegiatan tersebut Itu nanti yang akan kita bahas Hari ini materi pelajaran kita adalah tentang pelaku ekonomi Tujuan pembelajarannya adalah agar kalian memahami materi pelaku ekonomi Baik itu pengertiannya Macamnya serta peran dari pelaku ekonomi itu sendiri Anak-anakku sekalian seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi dewasa ini Dan juga semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia usaha Karena kalian sekolah itu Tujuannya adalah itu nanti untuk masa depan kalian Kalian nanti akan berhadapan dengan kehidupan yang Penuh persaingan Penuh persaingan Persaingan ekonomi Tentunya Menghadapi persaingan ekonomi dengan orang yang sekitar Tapi sekarang lebih lagi ya ke global ya Jadi kita harus benar-benar belajar ya anak-anak ya Jangan berleha-leha mentang-mentang kalian belajar dari rumah Jangan jadi istilahnya adalah kaum merubahan ya Istilahnya sekarang adalah kaum merubahan Banyak sekali ya kaum merubahan Oke Lanjut Oleh karena itu dirasakan perlu adanya pemahaman serta pengetahuan bagi kalangan pelaku ekonomi Guna meningkatkan mutu kinerja dalam mengembangkan unit usaha Pertama Pengertian pelaku ekonomi Ada kata pelaku Ada kata ekonomi Kalau pelaku Pelaku ini kok kayaknya konotasinya Wah dia adalah pelaku Agak negatif ya Kalau ekonomi tadi berkaitan dengan kegiatan Yang tiga tadi ya Bapak Ibu ya Jadi kalau kita jadikan satu Pelaku ekonomi itu adalah Merupakan individu Individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi Baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi Nah disini yang berperan sebagai pelaku itu ada Yang pertama adalah Pelaku ekonomi rumah tangga Pelaku ekonomi perusahaan Pelaku ekonomi pemerintah dan pelaku ekonomi masyarakat luar negeri Jadi yang kita bahas yang pertama ini nanti adalah Peran pelaku ekonomi rumah tangga atau keluarga Ada dua peran pelaku ekonomi rumah tangga Yang pertama adalah sebagai konsumen Kita di rumah itu jelas Terlihat bahwa kita berperan sebagai konsumen Terutama apa Bapak Ibu? Untuk memiliki kebutuhan Menggunakan pakaian Memakan, meminum Itu termasuk adalah kegiatan kita sebagai pelaku Pelaku ekonomi rumah tangga sebagai konsumen Sebagai konsumen Rumah tangga keluarga sebagai konsumen merupakan Yang sudah tentu karena setiap pelaku ekonomi Memiliki kegiatan konsumsi Yang berasal dari hasil pendapatan yang diperoleh Jadi kalau tidak ada pendapatan bagaimana? Makanya itu kita Sekolah itu gunanya adalah untuk apa tadi ya Bapak Ibu? Untuk tujuan masa depan Masa depan Masa depan, iya Jadi lebih baik Sehingga kegiatan ekonomi utama dalam rumah tangga keluarga adalah konsumsi Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi Dalam rumah tangga keluarga adalah sebagai berikut Yang pertama Jumlah pendapatan keluarga itu mempengaruhi Banyak sedikit tergantung dari penghasilan keluarga Banyak sedikit yang dikonsumsi termasuk Dilihat dari jumlah pendapatan keluarga Yang kedua jumlah anggota Kalau jumlah anggotanya cuma tiga Yang kita konsumsi berasal hanya satu liter sehari ya Bisa Sebagai contoh itu Terus yang ketiga Status sosial ekonomi keluarga Dan yang keempat harga barang atau jasa yang dibutuhkan Terus yang kedua Peran dari rumah tangga itu adalah sebagai penyedia faktor produksi Sebagai penyedia faktor produksi Ada pun faktor produksi tersebut adalah Tenaga kerja Tanah atau lahan Bahan baku Modal Serta wira usaha atau pengusahanya Sebagai contoh nih ya Semisal Ayah kalian mempunyai lahan Yang ditumbuhi dengan pohon karet Lalu hasil karet tersebut Dijual kepada perusahaan Yang diolah nanti menjadi barang lain Contohnya adalah ban Ayah disini sebagai wira usaha Sedangkan lahan Ini tadi adalah tanah atau lahannya Bahan bakunya itu adalah pohon karet Modalnya itu adalah membeli dari pohon karet tersebut Dan Apa namanya Tenaga kerjanya juga Ayah tersebut Nah makanya Ayah itu padahal Di dalam rumah tangga Tapi juga sebagai penyedia produksi Berperan juga sebagai produsen Untuk skala besarnya Contoh ayah misalnya Mempunyai ladang Pohon jati Hasilnya dijual ke perusahaan mebel Untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga Ya itu saja tadi Peran dari Apa namanya Pelaku ekonomi rumah tangga Atau keluarga Yang tadi ada dua Sebagai konsumen Dan sebagai penyedia produksi Nanti akan dilanjutkan lagi Materinya oleh rekan saya Kita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi Dengan kami Terima kasih kepada Ibu Latifah Mayasari Atas penyampaian materinya Untuk materi berikutnya Itu akan disampaikan oleh Ibu Farida Dewi Sari Yaitu peran yang kedua Dan yang ketiga Yaitu peran pelaku ekonomi Perusahaan dan peran pelaku ekonomi Pemerintah Kami persilahkan Kepada Ibu Terima kasih Selamat pagi menjelang siang Anak-anak sekalian Sekarang Bupaten Tanah Laut Semoga pada hari ini Kalian semua masih dalam keadaan sehat Waalfiat Amin 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 Kita lanjutkan Tadi sudah panjang lebar Ibu Latifah Menyampaikan tentang Pelaku ekonomi Sebagai rumah tangga konsumen Ya Ibu Ipah ya Ibu Latifah Oke sekarang kita lanjutkan Pelaku ekonomi Sebagai rumah tangga produsen Dalam kehidupan sehari-hari Kita mengetahuin Ada berbagai macam perusahaan Atau rumah tangga produksi Ada perusahaan yang dimiliki swasta Ada perusahaan yang dimiliki oleh negara Selain itu Kita mengenal adanya juga Koperasi sebagai salah satu bentuk Yang memiliki peran dalam kegiatan ekonomi Jika ditinjau dari bentuk hukumnya Perusahaan dikelompokkan menjadi Perusahaan perseorangan Firma, CV, dan VT Perusahaan-perusahaan itu Sebagai pelaku ekonomi Memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi Ini banyak ya di daerah kita Tanah laut Perusahaan-perusahaan perorangan Juga perusahaan milik negara Milik daerah, sorry Daerahnya Ada daerah Peran perusahaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut Satu Membeli faktor-faktor produksi sebagai bahan baku Tenaga kerja, modal, dan pengusaha Bahan baku tadi contohnya sudah disebutkan Sama Ibu Latifah Kita karet Nah bahan bakunya karet Tenaga kerjanya adalah Dari Rumah tangga bisa dari pemilik Kemudian modal Setelah itu ke pengusaha Kemudian mengelola dan mengkombinasikan Faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa Nah disinilah rumah tangga produsen itu mengelola Dari bahan mentah dikelola Dengan mengumpulkan Tenaga itu tadi Mengelola menjadi bahan jadi Setelah itu, setelah bahan jadi itu Kemudian didistribusikan lagi kepada konsumen Itu dalam misalnya contohnya tadi karet dan lain-lain Menjual barang dan jasa yang sudah dihasilkan kepada rumah tangga konsumen Ini tadi distribusi Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya Kesejahteraan dapat ditingkatkan dengan memberikan upah di atas UMR Nah ini juga yang sering diterapkan pemerintah kita Semoga Maksudnya dengan ditetapkan UMR Tenaga kerja kita Kesejahteranya bisa terjamin Bu Semoga pemerintah juga bisa nanti menaikkan UMRnya lagi Amin Terutama guru ya Bu ya Betul sekali Guru-guru honor itu Kalau perlu diangkat itu Yang sudah lama-lama itu harapannya sekali Benar sekali Betul Sudah mudahan Sudah mudahan Amin Amin Yang berikutnya Kesejahteraan yang berikutnya adalah Menjamin keselamatan tenaga kerja Ini Menjamin keselamatan tenaga kerja Asuransi Seperti BPJS ketenaga kerjaan Terus perlengkapan ketika bekerja juga Termasuk Menjamin hari tua karyawan Hari tua karyawan mungkin diberikan pada saat Yang karyawan sudah lama Ini yang swasta dulu Bu ya Kalau kita ASN tidak jadi masalah Kalau swasta biasanya ada pesangon ya Pesangon ya itu Pesangon sesuai dengan masa kerjanya Nah itu Supaya Para karyawan ini pada hari tuanya Sudah tidak bisa lagi bekerja di perusahaan itu Dia bisa membuka usaha Usaha sendiri Itu yang diharapkan Harapan kita sih semuanya Kesejahtera masyarakat sekitar dapat ditingkatkan Dengan cara aktif Menyumbang pembangunan sarana-sarana umum Mengurangi atau menghilangkan Dakak negatif limbah Membina perusahaan-perusahaan kecil Sebagai bapak angkat Dan memberikan biasiswa dan lain-lain Nah ini yang sudah Kita dapatkan Dari pemerintah kita Tanah Laut Bapak Bupati kita Yang juga memberikan biasiswa Kepada anak-anak kita Segala macam Kemudian Memlakukan pembinaan perusahaan-perusahaan kecil Dengan memberikan UMKM UMKM Iya betul sekali Terutama yang awal-awal Beliau Menjabat Itu Apa namanya Untuk sasirangan khususnya ya Iya betul Apa Pembinaan untuk UMKM Terutama itu Pengerajin sasirangan yang ada di Martadah awalnya Awalnya Martadah sekarang sudah sampai jorong Sekarang sudah Sampai jorong juga Seluruh daerah untuk tanah laut Dikembangkan Terima kasih untuk Bapak Bupati Luar biasa Bapak Bupati kita Oke yang lanjutnya Peran rumah tangga pemerintah Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi Pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijaksana Kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Satu peraturan yang dibuat dalam bidang ekonomi Semua peraturan yang dibuat pemerintah harus berdasarkan Pancasila Itu harus ya Harus sesuakan 5 sila itu Kalau kita nanti melenceng ataupun tidak baik hasilnya Serta juga Undang-Undang Dasar 1945 Dan GBHN yang berlaku Ada pun contoh-contohnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Tentang otonomi daerah Yang diantaranya adalah Mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional Contoh berikutnya adalah Undang-Undang nomor 27 tahun 2003 Tentang pemanfaatan panas bumi Nah ini yang sekarang global warning ini Terima kasih 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 Terima kasih